Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Uji Tuhan, ya Uji Tuhan Kita diberkati oleh Tuhan Berkat tidak harus finansial Kesehatan, penyertaan Tuhan Perlindungan Tuhan itu adalah berkat Tuhan Amin Bapak Ibu Mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama-sama Firman Tuhan Bapak di dalam surga, engkau lah kekuatan kami Engkau lah pengharapan kami Di masa-masa kami susah Di masa-masa kami lelah Di masa-masa kami kesesakan Engkau lah satu-satunya tempat perlindungan dan perteduan kami Dan pada pagi hari ini Tuhan Biarlah firmanmu mengingatkan kepada kami Untuk kami tetap berdiri kokot Di atas kebenaranmu Terima kasih Berikan hikmatmu Jamah kami Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Puji Tuhan Dan pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Yeremia Kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7 Ayat favorit sekali ya Kita akan baca satu ayat Tetapi kita akan mencoba Untuk memahami maksud Tuhan Puji Tuhan Yeremia 17 ayat yang ke-7 Bunyinya demikian Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Amin Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu Bergantung Haleluya Haleluya Waktu kita mendengar temanya kita jadi berpikir Kok gak sinkron sekali antara bacaan firman dengan judul Ya Ya Bapak Ibu Disini Yeremia ini menulis Tentang pergumulan Nabi Yeremia Oleh karena bangsa-bangsa yang berdosa Kita tahu bagaimana orang-orang Israel itu Orang-orang yang tegar tengku Sampai pada akhirnya Tuhan berfirman Bahwa Kita ini diharapkan Untuk Mengandalkan Tuhan Amin Bapak Ibu Bunyinya adalah Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya Kepada Tuhan Mengandalkan Tuhan itu kan bukan hal yang gampang menurut saya Ya Bukan hal yang gampang Mengandalkan Tuhan Itu berarti kita harus bergantung Kita harus percaya kepada dia Percaya Ya apapun yang terjadi namanya orang percaya ikut saja Menaruh kepercayaan kita Ya menaruh kepercayaan kita kepada kepada siapa Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan atau bergantung Kita menaruh kepercayaan kita Karena kekuatan Tuhan Karena kemampuan Tuhan Karena kesanggupan Tuhan Karena kesanggupan Tuhan untuk melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita Mengapa manusia harus mengandalkan Tuhan Mengapa manusia harus bergantung dan percaya kepada Tuhan Ya kalau kita baca sebelumnya tentu disini dikatakan ayat yang kelima Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Yang menaruh dan mengandalkan kekuatannya sendiri Ya terkutuklah Kita sadar kok kita mengerti kita bukan orang kuat Tapi terkadang manusia kita ini Ya Mengandalkan manusia juga Oh nanti kita ditolong dia Oh nanti kita dibantu dia kok Sudah tenang saja kamu Kalau bersama dia Semua beres Manusia kita terkadang begitu Itu kan Sama halnya kita mengandalkan dia Pokoknya kalau sama dia aman lah Sudah terjamin Terjamin Kita lupa Bahwa manusia itu kekuatannya Pertolongannya terbatas Kekuatannya juga terbatas Yang tadinya gagal Perkasa Kuat Bisa jadi Lunglai Yang tadinya Banyak fulus Mungkin juga bisa Menjadi tidak banyak fulus Oleh karena hal-hal seperti itulah Kita menjadi terbuka mata kita Bahwa kita harus mengandalkan Tuhan Kesanggupan Tuhan Kemampuan Tuhan Dan kekuatan Tuhan itu yang tidak pernah terbatas Kepada dia lah kita harus percaya Dan bergantung Mengandalkan dia Karena dia Tuhan Kita manusia yang Lemah Kita manusia yang bisa sakit Kita manusia yang bisa Susah Kita manusia yang bisa terpuruk Ya kita berharap dong Pegangan Kepada Yang tidak pernah Terpuruk Yang tidak pernah lelah Yang tidak pernah capek Yang tidak pernah Kekuatannya itu menjadi kendor Seperti manusia Siapa itu? Tuhan Sehingga disini dikatakan Diberkatilah Orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Yeremia mengingatkan kita sekalian Sebagai manusia Siapapun dia Dimanapun dia berada Apapun posisinya Sewaktu-waktu Hal itu Akan meninggalkan dia Ya Tetapi Tuhan Tidak akan pernah Kesanggupannya dalam menolong kita Ya Apalagi Kemampuannya dalam menolong kita Sangat terbukti sekali Oleh karena itu Pada pagi hari ini Bapak Ibu Biarlah kita Belajar Untuk mengandalkan Tuhan Karena kita menyadari Manusia kita ini Adalah manusia yang lemah Manusia yang Sewaktu-waktu bisa menjadi rusak Bisa menjadi sakit Tapi Tuhan Adalah pribadi Yang Selalu Dan selalu Ada bersama dengan kita Dia tidak pernah lelah Untuk menolong kita Bahkan dia memegang tangan kita Dia tidak pernah capek Untuk mendengar segala Keluh kesah kita Yang kita sampaikan lewat doa Oleh karena itu Pada pagi hari ini Bapak Ibu Harapan kita Hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat Dalam kehidupan kita Puji Tuhan Puji Tuhan Bapak Ibu Kiranya pada pagi hari ini Menguatkan kita Menyadarkan kita Hanya kepada Tuhan lah kita Menaruh harapan Dan kita bergantung kepadanya Kita berdoa bersama-sama Tuhan Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami Sebagai manusia Ada banyak kekurangan kami Sebagai manusia Sangat terbatas kekuatan kami Sebagai manusia Sangat terbatas pertolongan kami Tetapi Tuhan Engkau yang tidak pernah terbatas Engkau yang tidak pernah lelah Itulah sebabnya kami datang Kepadamu Kami memohon pertolonganmu Kami memohon Perlindunganmu Tuhan Dan kami percaya Engkau melakukannya terhadap kami Terima kasih Tuhan Inilah ucapan syukur kami Engkau lah kekuatan kami Engkau lah gunung batu Perlindungan kami Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Pada pagi hari ini Haleluya Amen Ingat Bapak Ibu Manusia bisa sakit Yang kaya bisa menjadi miskin Tetapi Tuhan Tidak pernah terjadi Hal itu terhadap dia Amen Karena memang dia Tuhan Puji Tuhan pada pagi hari ini Kita tetap semangat Kita tetap fight di dalam Tuhan Karena Tuhan baik dalam kehidupan kita Amen Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati